Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres, yang signifikan enggak ada. Langkah apapun yang ekstraordinir akan saya melakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa saja membuarkan lembaga, bisa saja restapel. Kembali di Kompas Petang, Saudara Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan kejengkelannya pada kinerja menteri yang dinilai tak maksimal di saat krisis. Di sidang paripurna kabinet 18 Juni lalu, Presiden Jokowi berulang kali mengungkapkan kekecewaannya. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan kejengkelannya pada kinerja menteri yang dinilai tak maksimal di saat krisis. Bahkan sikap beberapa menteri didilai Presiden terlalu santai. Di sidang paripurna kabinet 18 Juni lalu, Presiden Jokowi berulang kali mengungkapkan kekecewaan. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Dalam video yang diunggah ke akun Youtube Sekretariat Presiden, lambatnya belanja kementerian kesehatan jadi poin marahnya Presiden. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun, 75 triliun baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Ini pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti ini. Presiden juga berkali-kali mengulang kata-kata ekstraordinari dalam pidatonya. Tak tanggung-tanggung, ancaman untuk mengganti menteri-menterinya juga diungkapkan oleh sang Presiden. Langkah-langkah ekstraordinari ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah-langkah apapun yang ekstraordinari akan saya melakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa pemerintah harus berani mengambil kebijakan luar biasa, baik secara politik hingga langkah lainnya untuk melamatkan negara dari krisis akibat COVID-19. Video merani Presiden kepada menteri-menterinya tersebut baru diunggah Sekretariat Presiden 28 Juni kemarin, atau berjarak 10 hari dari sidang paripurna kabinet. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pidato Presiden, lebih jelas kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera, dan Budi Ari Setiadiang, merupakan Ketua Umum Projo, yang juga Wakil Menteri Desa PDTT. Saya sapa dulu, Mas Budi, selamat sore. Selamat sore. Dan juga sudah terhubung, Pak Mardhani, selamat sore. Oke. Kita akan ke Pak Budi dulu. Jadi, kalau Pak Presiden marahin menterinya di forum intern itu mungkin sudah biasa, tapi forum intern yang dipublikasikan ke publik ini maknanya apa, Pak Budi? Begini loh, Presiden itu kan berpikir, merasakan, dan bertindak karena beliau ini kan menyerah semua energi rakyat yang ada, termasuk aspirasi rakyat yang bersumpah banyak sewaan masyarakat, yang ditangkap oleh persisif yang dalam kesusahan dalam kasus penemuanan pandemi COVID-19. Dan itulah refleksi pada sidang kabinet ke-18. Oke. Kalau melihat Pak Jokowi yang sangat jengkel di rapat sidang kabinet paripurna itu, Pak Budi setuju kalau kinerja para pembantu Presiden belum maksimal untuk menangani COVID-19 ini sampai Pak Presiden sebegitu jengkelnya? Begini loh, pandemi COVID-19 ini harus dimaknai sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa. Tidak ada satupun negara di dunia yang betul-betul siap menghadapi pandemi global ini. Karena itu, arahan Pak Presiden pada pembantu Presiden yang baru lalu. Itu kan tegas kalimat bahwa ini kita harus berpikir di luar sejati-jati-jati dalam pengertian bahwa langkah-langkah yang taktis, tepat, dan tepat ini harus dilakukannya. Maka dari itu Pak Presiden juga kan menyatakan harusnya diambil langkah-langkah yang ekstraordinari juga. Saya ke Pak Mardani itu. Pak Mardani, apa yang Pak Mardani dari PKS baca soal kejengkelannya Presiden yang disampaikan ke Halayak? Yang pertama tentu kalau saya bahagia ya. Karena? Karena Pak Jokowi sudah tegas ya, rakyat tidak bisa menunggu ya, data bansos yang dalam tanda kutip punya jatatan, spending commensals yang Pak Jokowi bilang jauh dari panggang dari api ya, sampai kepada krisis ekonomi yang berat ini. Jadi buat saya, sense of crisis sudah ada di Pak Jokowi. Bahkan dengan pernyataan terbukanya, saya apresiasi. Dan sayangnya ini di launching 10 hari sesudah pernyataan itu. Oke, kenapa? Apa yang Pak Mardani baca? Kenapa menyayangkan baru di-publishnya 10 hari setelahnya? Ya, jadi timbul berbagai macam kalau Pak Jokowi punya sense of crisis saat pernyataan 18 Juni itu mestinya langsung di-launching. Tidak perlu pakai dalam tanda kutip berbagai macam touching, segala macam. Masyarakat perlu tahu. Karena sesudah 10 hari, apa hasil dari arahan Pak Jokowi yang bagus itu? Masyarakat perlu tahu. Oke, kalau PKS melihatnya apa? Apakah ini memang peringatan keras Pak Jokowi bahwa kemungkinan reshuffle itu sangat besar? Ya tentu yang paling tahu Pak Jokowi. Kalau kami sudah menyatakan diri oposisi, monggo saja Pak Jokowi nyaman, pimpin negeri ini, mau reshuffle monggo, mau dilanjutkan monggo. Tetapi rakyat, sebagaimana Pak Jokowi bilang jangan cuma deliver, bukan cuma send, tapi deliver, gitu. Dan sekarang ini deliver masih problem, jauh panggang dari api. Masih jadi problem dalam menangani krisis ini. Kalau dari Pak Budi, tentu kan semua kementerian lembaga ada pada saat sidang Kabinet Paripurna. Suasana kebatinannya seperti apa dan apa yang dibaca, kenapa ini baru 10 hari setelah sidang Kabinet Paripurna selesai? Begini, kalau tadi bilang, Bung Adani bilang can deliver, kita ini udah sampai reply, udah buka can deliver lagi, harus bisa reply. Reply-nya? Bentar saya komen. Pemerintah yang bekerja, bersindak, dan berpikir untuk rakyat itu sampai reply, udah cuma deliver. Jadi ada reply dari rakyat tentang berbagai penanganan. Kita juga memahami hati sanubari masyarakat yang kecewa dalam beberapa penanganan. Tetapi kita selalu berusaha meyakinkan pemerintah, khususnya Pak Presiden Joko Widodo, sudah bekerja ekstra-kerat. Tidak ada berleha-leha bahwa pemerintah dan Kabinet Indonesia Maju itu sudah bekerja begitu luar biasa. Seluruh kementerian sudah bekerja luar biasa. Dan memang yang mengevaluasi itu kan Presiden bahwa, karena begini loh, penanganan pandemi COVID-19 ini harus holistik. Gak bisa partial satu-satu-satu, gak bisa. Jadi harus jalannya tuh holistik. Jadi mana kalau ada satu yang kurang klop atau kurang nyambung, pasti terasa. Ini harmonisasi yang luar biasa pandemi ini, itu semua sektor terkena. Dari mulai kesehatan, sosial, ekonomi, itu kan lintas kementerian seluruhnya. Jadi mana kalau ada satu yang langgamnya dalam orkestrasi ini kurang falot gitu, itu terasa. Sebagai dirijen, Pak Presiden saya yakin mengetahui. Sinergi ini yang dibutuhkan, tapi sinergi ini juga yang dikritisi langsung oleh Presiden, Pak Budi. Begini, kan Pak Presiden, kadar betul ini kondisi yang luar biasa. Karena beliau selalu menekankan beberapa kali-kali, ini sense of crisis. Ini pikiran kita harus pikiran dalam kondisi crisis. Perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran kita, pindakan-pindakan kita. Itu semua harus mengacu kepada pentingan masyarakat banyak, pentingan rakyat. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini nggak pandang bulu. Dari Sabang sampai Merauke, tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, tidak memandang etnis, suku, agama, semua bisa. Karena itulah, pertanyaan kali saya juga menghimbau kepada berbagai pihak, dalam berbagai kesempatan, ini pandemi COVID-19 itu jangan dipolitisir lah. Oke. Suasana atau situasi yang ekstraordinari harusnya juga disikapi dengan luar biasa. PKS melihatnya apa sikap pemerintah yang belum luar biasa dalam kondisi ini? Yang pertama tentu kita melihat, ya, angka korban masih naik, ya. Walaupun relatif peli, masih dibanding negara lain, kita baik. Tetapi Jawa Timur sudah pandemi, pusat pandemi baru. Kita juga melihat bagaimana ekonomi masyarakat masih sangat berat. Kita juga melihat bagaimana kementerian seolah kehilangan inisiatifnya. Padahal saat sebetulnya semua harus punya inisiatif. Teman-teman, ini sebentar lagi mau masuk sekolah baru. Seperti apa? Belajaran jarak jauh. Sebentar lagi akan masuk bulan Idul Adha. Seperti apa? Pelakonan Idul Adha. Semua problem masyarakat, Mas Budi, karena Pak Jokowi memang adalah kepala pemerintahan yang diminta untuk bertanggung jawab. Dan kalau pernyataan Mas Bukci tadi, semua sudah reply, pandangan saya, Pak Jokowi, 10 hari yang lalu tidak akan teriak seperti ini. Yang pertama. Yang kedua set, akan mengeluarkan ini kemarin gitu. Sehingga buat saya, pernyataan sudah reply itu agak aneh. Dengan pernyataan keras Pak Jokowi dan apa yang dirilis oleh set-nake hari ini. Begitu. Oke, jadi kalau kata Pak Mardani sih, ah belum reply kok. Kalau sudah di-reply nggak akan 10 hari kemudian Pak Jokowi? Kan yang posting set-nake juga. Oke, saya tanya ke Pak Budi. Apa maknanya? Dan tadi katanya belum inisiatif apa iya, Pak Budi? Begini. Ini kan kehidupan kita bernegara. Dan pandemi COVID-19 ini kan melanda seluruh sektor tanpa seksuali. Jadi berkali-kali juga Pak Presiden menyatankan bahwa pandemi COVID-19 ini harus kita selesaikan dengan upaya gotong royong semua pihak. Apalagi dari mereka bentar kota, daerah, kabupaten kota, samat, desa, dan seluruh warga masyarakat harus kosong royong untuk mengatasi masalah ini. Dan ini juga, pandemi COVID-19 ini juga tanggung jawab kita sebab bersama. Misalnya, banyak termasuk tempatnya Bang Mardani kan DPRR di Republik Indonesia. Pokoknya semua IEI, itu semua harus bertanggung jawab. Republik Indonesia, MPR, Republik Indonesia. Pokoknya ada TRIRI-nya atau IE-nya Indonesia. Tengoknya masuk Bank Indonesia. Gitu lho, Bank Indonesia, bukan Bank Independent. Dia Bank Indonesia. Jadi ini udah krisis multidimensional yang harus diselesaikan oleh semua pihak. Nggak bisa kita mengadalkan satu, dua pihak aja. Semuanya harus bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tampaknya sepakat bahwa ini bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi juga tadi seluruh lembaga negara punya tanggung jawab yang sama. Nah, saya mau tanya ke Pak Mardani. Tapi, apa sih sebenarnya yang jadi kendala kalau dari kacamata YPKS soal hal ini? Yang saya melihat ini, takutnya kita riset ulang. Dalam tanda kutip, pola, alur, komando di negara kita. Nyus, saya ucap Pak Jokowi. Pak Jokowi sangat paham. Presiden bilang A, gubernur, bupati oleh kota, mungkin A-nya atau A-plus. Jangan-jangan B. Suka dibilang, mensana in corpore sana. Oloh, kesana bosol. Nah, ayo saatnya duduk bareng. Karena, sekali kebijakan tidak sinergis, tidak kolaborasi, tidak sama arah, nanti yang ada, ada rakyat. Nah, ayo sekarang gitu. Nah, kami di Kemendagri sudah mengingatkan, kemarin ada kasus, komisi dua, kita sudah ingatkan, pilkada, jangan lembah, anggakan. Kemarin masih lambat, belakangan sudah turun. Hari ini harusnya Menpumham hadir untuk bahas tentang PERPU, tidak ketabuan, tidak ketemu, jadi Nyun Sewu. Ceritanya baik, tapi ketika di Bu, balik mejanya banyak catatan. Nah, itu yang rakyat rasakan, Nyun Sewu Mas Budi. Nah, kami setuju, nggak ada opositi, nggak ada kualiti di sini. Ini COVID-19 adalah masalah kemanusiaan. Karena itu saya juga berkali-kali bilang, kita harus bersatu, harus bersama. Nah, tinggal, ayo sekarang ajukan. PERPU kemarin sudah. Yang lain, mau nggak diajukan. Jangan, jika alignment. Darren HMO Group bilang, di buku YSJVL, itu sistem pemerintahan yang akuntabel, nah, makanya tadi, yang ada RI, yang ada apa, tetap menghati-hati, Mas Budi. Karena, 98, BLBI, 600 triliun, hasil audit BPK-nya tahun 2000, cuma 5 persen yang aktif. Kami juga hati-hati ini, awasi dana COVID. Nah, berikutnya, kalau Pak Presiden sudah tegas bilang, Menteri harus kerja cepat, nggak ada toleransi lagi. Nah, siap atau tidak, nih, para politik ataupun para menteri ini menanggung konsekuensi kalau harus dirombak sama Presiden. Kita akan bahas ini, usah jeda, di Kompas Putang.